baik kawan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh saat ini kita sedikit bahas pengalaman terkait masalah pertambangan di negara kita khususnya tambahan rakyat ya kan nah ini ada pak Anas punya pengalaman masalah mengetahui lah terkait tambahan rakyat di kampungnya ya benar pak itu bagaimana ceritanya pak Anas yang kira-kira masyarakat disana apa yang di kendala-kendala yang dihadapi terkait masalah tambahan dan apa saja tambangnya itu biasanya dalam perizinan pak kalau tanpa diizinin sama pemerintah itu kan ilegal kan gitu kalau tambahan rakyat itu ilegal tapi kalau dikelola sama PT atau perusahaan itu namanya bisa dibilang legal dimana itu Sumatera aja contoh kecilnya aja tapi bisa menambah yang lain kan gitu iya tambang apa aja itu yang disana batubara batubara bisa jadi pak batubara masuk itu batubara masuk ya masuk itu emas ada tambang emas emas belum begitu besar tapi ada disana ada dan bukan hanya di Sumatera diselai sejauh begitu Kalimantan iya kalau dikelola sama perusahaan legal kalau dikelola sama rakyat ilegal padahal tanah sendiri padahal tanah sendiri tanah sendiri itu wah nah ini harus jadi perhatian pemerintah ini ini kan memang di dalam amanah konstitusi negara kita pasal 33 khususnya R3 bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat Indonesia iya benar kan dikelola negara nah negara ini kan ada BUMN ada BUMD benar kan nah pekerjanya rakyat kita tapi sekarang tambang-tambang ini lebih banyak dikelola biaya swasta dalam dan luar negeri nah yang jadi masalah memang itu rakyat nambang sendiri kayak batubara itu jadi ilegal ilegal karena izin karena izin gak dikasih izin pemerintah juga gak ngasih pengayuman kan gitu kan gak memberikan edukasi edukasi tidak ada bagaimana cara nambang yang benar harusnya kan harusnya ada edukasi kan begitu supaya tidak merusak lingkungan gitu ya rata-rata kan namanya tambang pasti merusak lingkungan cuman kan kalau di edukasi edukasi pasti limbahnya dikelola kan begitu alasannya kan ntar limbah kan gitu merusak lingkungan padahal perusahaan juga sama sama boleh dicek ke bawah kan gak mungkin gak ada limbah iya mau mau ngakan limbahnya dan itu terjadi di Sumatera ya Sumatera dimana itu tempatnya tau itu cukup apa pemerintah yang tau bisa itu pemerintah tau tau itu ya gak mungkin gak tau itu Kalimantan Sulawesi Papua jadi inilah memang tidak adil kalau kita lihat itu memang ketidakadilan belum apa keadilan belum nyata disitu masa perusahaan masuk bisa nambang rakyat yang disitar disitu gak bisa nambang jadi pertanyaan pak jadi pertanyaan kan iya jadi pertanyaan seharusnya pemerintah mengedukasi masyarakat setempat masyarakat setempat bagaimana cara nambah yang benar nah taruh lah misalnya bentuk berbentuk operasi di bawah BUMN iya iya kan pemerintah siapkan alat itu baru bagus nah layak kerja bagaimana pembagian hasilnya hasil eh apa hasil produksi apa produksinya di store kooperasi kooperasi yang jual kayaknya itu lebih bagus lebih bagus jadi uang masuk kekas negara berupas itu sebagian untuk rakyat kayaknya begitu bagus ya lebih bagus begitu nah yang jadi masalah ini kira-kira siapa yang bisa melakukan itu di negeri ini pemimpin mana yang berani merumbak yang seperti itu walau alam walau alam ya pasti bisa ada pasti ada itu pasti ada pasti ada cuma sampai sekarang sejak Indonesia merdeka sampai sekarang belum ada ya belum ada kalau ada pun itu suatu kejadian kayak ajaiban kayak ajaiban ya kayak ajaiban itu mungkin karena kerakusan kali ya rakusnya oknum-oknum tertentu kayak lucu apa bedanya di jaman penjejahan Belanda iya benar gak benar-benar jaman POC iya rakyat diusir di atas tanahnya sendiri yang bersama cuman beda beda itunya aja kalau dulu POC sekarang beda lagi kan gitu persinya hampir imbang aja cuman beda persih orangnya yang berbeda sistemnya hampir sama sistemnya bersama ampun bayangkan katanya sudah merdeka tapi masih banyak rakyat Indonesia gak punya tanah gimana ceritanya tapi segerintai orang punya tanah sampai puluhan hektar puluhan ribu hektar ratusan ribu hektar ini apa solusinya ini ya solusinya bangsa kita ini biar semua itu ada keadilan sesuai undang-undang sesuai undang-undang kan atau Pancasila yang kelima Pancasila sudah jelas undang-undang dasar 45 ini semua adalah amanah konstitusi tapi kenapa berat dilakukan oleh pemerintah memang tanda tanya nah mungkin disini ada netizen yang bisa jawab atau mungkin sekarang lagi menjawab ya wakil-wakil rakyat baik di tingkat 2 tingkat 1 sampai sepusat parlimen tugas kalian sebagai wakil rakyat kan berjuang untuk rakyat benar benar ya benar yang diwakilkan oleh rakyat sedangkan presiden dan jajarannya gubernur dan jajarannya bupat wali kota itu kan menjalankan menjalankan hanya menjalankan tapi kenapa begitu lunit ya bisik-bisik tetangga bisik-bisik tetangga nah sekarang malah mengandalkan investor asing dari Cina lah dari Arab dari Arab lah dari mana-mana lah sedangkan kita sendiri disini jadi penonton ada pun orang Indonesia pribumi asli disini yang jadi pengusaha untuk memperkaya dirinya sendiri bukan untuk kepentingan umum banyak kan kapitalis rakus ya kan kenapa bukan BUMN kita yang kelola BUMD ya atau di daerah mungkin yang kecil-kecil BUMD kalau udah sekolah besar BUMN iya sahamnya rakyat dibakar lah rakyat Indonesia contoh di Sumatera ada tambang batu bara aku bilang dipartikan dalam satu kapaten tuh karena dalam satu kapaten itu ada satu juta penduduknya setiap hari aja dia suruh nabung seribu rupiah seribu rupiah kali satu juta kan sudah satu M satu hari seratus hari udah seratus M pasti ada ngalangin lah kalau begitu ma ha? pasti ada ngalangin nah inilah ini yang ngalangin ini nah yuk udah benar lah tidak semua manusia jadi balik pasti ada setannya di situ setannya hingga aduh kalau setannya bekerja siang malam kan iya setannya ini kulihat jarak tidur jarak tidur setannya itu siang dia kemana malam dia kemana berpajak rakyat sudah muncul piram diusir dari atas tanahnya alasannya surat ini lah surat itulah tidak bayar pajak tidak bayar pajak padahal dulu manusianya tinggal di situ daripada surat-suratnya muncul eh tanpa pusing kita itu yang terjadi yang mudah-mudahan aja lah muncul pemimpin banyak pemimpin yang memang memikirkan untuk rakyat terkait masalah sumber daya alam kita kenapa penting sumber daya alam itu sumber daya alam itu kalau dikelola dengan benar dengan baik itu adalah modal awal bangsa Indonesia untuk membangun negeri ini untuk menciptakan pabrik-pabrik nasional menciptakan produk-produk anak itu modal awalnya dari sumber daya alam itu dari situlah bisa digunakan kita bisa menciptakan pabrik pesawat ya pabrik mobil pabrik motor dari awalnya modelnya dari sumber-sumber itu karena sumber daya alam karena sumber daya alam ini kan ada batas batas habisnya nah ada juga sumber daya alam di negara kita ini yang tidak pernah habis kalau mau dikelola dengan baik yaitu geotermal panas inti bumi banyak di Indonesia ini geotermal atau tenaga surya karena kita kan cuma dua musim musim panas sama musim hujan nah musim kemarau kita lebih panjang artinya keperluan listrik kebutuhan energi sangat murah di Indonesia kalau dikelola dengan baik apalagi sekarang digunakan mobil listrik nah coba pasti ada yang bisa berpikir bagaimana mobil listrik ini sumber sumber energinya sebagian dari matahari jadi mobil itu bodinya dikasih kayak mirip solar sand yang bisa menangkap matahari masuk ke dalam aki mungkin 70 ampere tertampung energi nah akhir ini untuk jadi energi jadi ya untuk isi baterai ya kan benar kalau bisa itu orang sekarang pakai solar sand sudah banyak makin saya lihat udah mulai banyak udah mulai banyak terus ada yang dinamo dinamo itu kan ngutar dalam tuh menghasilkan energi ramah lingkungan lebih ramah letak lah ini kita nah mudah panas ini mobil bersebarat juga ini kira-kira siapa dia ada Pak Prabowo Pak Ganjar Pak Anies Pak Maharani kira-kira kalau panas sendiri siapa kira-kira pilingnya pilingnya takutnya yang kita piling itu gak calon lagi dilarang lagi kan takutnya begitu oh gitu ya atau yang dipilih dipanggil dua memudah inti-inti siapa punya masih dari kebaikan Indonesia kebaikan Indonesia ya benar terus kalau sekarang pemerintah sekarang saya dulu ini kan fokus mengawasi kegiatan prepod lulus sekolah-kolah di tentara gimana caranya ini prepod ini bisa diambil ahli Indonesia dari pertama kali prepod di Indonesia ini gak ada yang berani nah ternyata pemerintah sekarang yang mampu tuh Pak Jokowi pilihat bagus 51% saham milik bangsa Indonesia gak ada kegiatan tapi bagus ya bagus lah pasti ada kemajuan lah tapi yang jadi masalah investor-investor lain asing masuk terus nih ya di sektor lain kayak kemarin ini impor beras lagi 200 ton 200 ribu ton beras yang jadi pertanyaan itu itu berasnya ukurnya berapa itu Pak yang di Indonesia lah pasti beda itu Pak berasnya impor ini bisa dimakan itu ya Pak pasti beda itu Pak berasnya gak sama dengan gak sesuai lidahnya pasti sama kita itu biasanya tapi habis di Indonesia habis ya habis berarti bukan dari Indonesia yang makan mas sekian ribu ratus ribu ton memangnya raya kemana coba aja itu berasnya kemana masuknya larinya kemana gitu ya larinya kemana tuh berasnya saya juga belum tau apakah beras yang ada di pasaran kali bukan ukuran berasnya ukuran berasnya pasti beda Pak lebih jumbo ukuran berasnya tapi kok bisa lebih murah kan disubsidi tapi Pak gak lebih murah masa disubsidi gak lah tapi gak tau lah yang jelas kita ini kan tanah gararia juga ini bias kenapa harus diimpor kembali ke tambang lagi oke lah itu aja panas mudah-mudahan ke depan tambang ya tambang rakyat menjadi legal legal ya jadi jangan dipersulit rakyat kalau mau nambang kalau bisa dikasih edukasi ya kasih edukasi seperti apa yang nambang yang benar ya di buntung mudah pemberita juga anak-anak sampai masyarakat ya gitu ya iya liat BMN itulah iya liat kopi bagus begitu gitu jadi dia menyiapkan modal rakyat yang bekerja bagi hasil itu lebih mantap kan lebih mantap uang negara kan uang rakyat juga sebenarnya iya daripada nyari uang investor asing keuntungan lebih banyak kepada bangsa asing oke terima kasih panas bincang-bincang sorenya nah inilah kawan bincang-bincang sore terkait ke taban rakyat ini adalah podcast ala MPS santai santui tapi maka pembincangannya yang harus kita lihat jempol tetap semangat mereka NKD Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh terima kasih terima kasih